Oke, kita mulai ya. Selamat hari libur teman-teman. Weekend ini kita bisa santai, tapi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi. Sebenarnya saya pengen bikin KKN, Kongkong-Kong Nasabah, cuman waktunya untuk notification-nya terlalu mepet, jadi saya belum sempat, mungkin kita bikin lain kali aja. Tapi ya kali ini saya pengen membahas tentang coming back-nya blue chip di IHSG. Sepertinya akan coming back dalam waktu dekat. Oke, sebelum itu coba saya akan ini dulu. Ini warnanya saya akan jadiin putih. Semoga lebih jelas ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah IHSG. Kita bisa lihat IHSG seperti ini ya. Nah, overall sebenarnya kita bisa lihat IHSG sebenarnya masih dalam keadaan sideways yang besar sekali, lebar sekali sideways-nya. Kalau misalnya kita bikin range-nya, range sideways-nya itu sekitar dari sini sampai di sini. Lihat? Ini adalah range-nya sangat besar dari IHSG. Jadi dari 5.729 sampai 6.507. Inilah range IHSG secara sideways yang sangat-sangat besar. Secara major, secara medium, secara minor pun sebenarnya tetap masih sideways-nya. Nah, di sini secara medium mungkin ya. Nah, kalau misalnya mau lihat secara minor-nya mungkin ya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa range konsolidasi IHSG dari 31 Mei sampai kemarin itu sebenarnya sudah mulai terjadi breakout dari sideways-nya, walaupun sekarang lagi pullback. Nah, biar gampangnya, kita menggunakan trendline deh. Kita menggunakan trendline, misalnya kita bikin resist di sini. Nah, jadi cara bikin resistnya tidak tertinggi ke tidak tertinggi selanjutnya dan sering disentuh. Nah, ini adalah area pullback dari IHSG kemarin. Ini adalah resistnya. Sekarang kita bikin support-nya. Kita menggunakan trendline dari sini. Nah, oke. Jadi, exactly kemarin itu, IHSG pada saat dia kemarin berada di level ini, level di sini, itu pada saat pullback di area 6044 ini, itu adalah level area support yang lumayan sangat-sangat kuat secara major support dan secara pullback-nya. Jadi, sebenarnya yang bisa kita perhatikan sebenarnya beberapa minggu yang lalu, IHSG sebenarnya sudah breakout di sini. Kita bisa lihat di sini, terjadi breakout di level, di candle ini. di level 6103-an. Oke, sesudah breakout, IHSG tidak serta-merta langsung rally, karena, saya tidak tahu ya, mungkin sentimen dari PPKM dan segala macam, sesudah rally, kemudian terjadi perpanjangan PPKM kemarin lagi, ya kan? Oleh pemerintah terjadi perpanjangan, sehingga rally-nya terjadi pullback lagi. Nah, ini adalah IHSG yang sedang pullback. even so, even terjadi pullback, ya, IHSG tetap menunjukkan gejala-gejala bahwa blue chip will be coming back. Why? Nah, saya akan bikin dengan cara yang sederhana. Gimana cara gambarnya, ya? Nanti, saya coba pakai ini aja. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini tadi ada range konsolidasi. Nah, di sini kita bisa lihat konsolidasinya itu seperti ini. kemudian terjadi breakout di sini. Breakout di sini otomatis membuat higher height. Oke, saya hapus dulu yang ini, bentar. Remove drawing, ya. Kita zoom. Aduh, bentar, bentar. Bentar, ya. Annotate, clear on drawing. Oke, nah sekarang kita bikin lagi. Nah. Nah, oke. Kita bisa lihat dari sini, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Bentar, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terjadi level, ini katakanlah adalah height, ya. Low. Masih tetap height yang sama, ya. Kemudian ada higher low. Oke. Kemudian setelah terjadi breakout di sini, area sini, katakan ini lurus, ya. Di sini ada higher height. Kemudian disusul dengan higher low di sini. Kemudian terjadi lagi higher height. Oke. Nah, di sini pun yang tadi kita bikin support major sama support pullback, di sini pun ada higher low. Jadi, kemungkinan besar IHSG yang pullback kemarin akan dalam waktu dekat akan bikin higher height lagi di sini. Jadi, saya sangat percaya sekali dengan chart. Jadi, saya tidak mau terlalu pusing dengan fundamental ataupun segala macam isu-isu ataupun whatever it is lah. Saya cuma cukup menggunakan analisa teknikal yang sederhana seperti yang tadi kita bikin. Seperti yang kita bikin tadi di major support-nya di sini tadi, ya. Sekitar sini. Kemudian terjadi pola-pola uptrend yang terjadi dalam minor trend-nya di sini. Kita bisa lihat di sini, IHSG ada high, low, higher height. Ini the same height, higher low, higher height. Tiba-tiba pada saat breakout di sini. Kemudian ada higher low, ada higher height lagi. Higher low. Dan menurut saya, jika memang dia akan melanjutkan continuation, IHSG diharapkan akan segera bikin higher height. Lagi pula, sekarang sudah mulai masuk ke bulan Agustus. Biasanya Agustus, September, Oktober, sampai ke akhir tahun kemungkinan besar ini akan uptrend. Rally sampai ke Indodressing di bulan Desember nanti. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya IHSG pun akan rally, pertanyaannya siapa yang akan ikutan rally? Atau menggunakan apa IHSG akan rally? Sebelum itu, kita lihat dulu secara garis besar, IHSG pasti akan tertahan lagi nantinya di sini. Di video-video sebelumnya saya pernah bahas, IHSG harus melewati resisten ini. Nah, jadi IHSG itu tertahan di resisten sebelum terjadi pandemik tahun lalu di sini, area-area sini. Jadi, mungkin range besarnya itu begini. Nah, kira-kira beginilah area range besarnya IHSG. Jadi, kira-kira resisten yang paling utama yang akan menghadang IHSG adalah di level-level 6.500 sampai 6.569 ini. Jadi, IHSG untuk rally itu butuh keluar dari resisten yang menghalangi ini. Jadi, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, saat tahun lalu, tahun 2020, jika tidak ada yang namanya pandemik, mungkin IHSG sudah akan, kita Indonesia akan memasuki golden era of prosperity. Sebenarnya di sini harusnya. Sebenarnya kalau misalnya memang ini tidak terjadi pandemik, mungkin akan terjadi breakout di sini dan akan naik gila-gilaan seperti ini. Tapi karena memang kondisi yang mungkin belum siap atau memang belum ada izin dari yang di atas, sehingga kita terjadilah pandemik kondisi seperti ini. Nah, saat terjadi pandemik, setelah hampir 2 tahun ini, IHSG sudah berusaha untuk kembali menjebol area resisten ini sebelumnya. Namun, karena terjadi wave kedua, gelombang kedua pandemik, terjadilah koreksi lagi. Sekarang, wave kedua dan distribusi vaksin mulai-mulai terdistribusi secara merata. Artinya, kemungkinan besar pada akhirnya IHSG akan mencoba lagi ke resisten ini. Sehingga pada suatu titik, saya yakin, pada suatu titik semoga soon, ini akan terjadi breakout dari resisten ini. Sehingga kita akan segera masuk ke era the long prosperity, golden era of prosperity nantinya. Kenapa saya bilang begitu? Itu karena sebenarnya infrastruktur dan segala macamnya kita sudah siap. Pemerintah yang membuat program-program yang sebenarnya sudah mempersiapkan jalan. Jalan yang sangat-sangat lebar, sangat-sangat besar untuk negara kita, ekonomi kita itu untuk terbang menuju golden era of prosperity yang saya maksud. Tapi nanti kita akan bahas, sudah memang terjadi ini. Oke, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang ini, bersabarlah. Karena memang akan ada waktunya nanti. Oke. Nah, kemudian kita masuk lagi ke minor tren-nya. Kita lihat lebih jelas lagi ya, sesudah kita jelasin tadi. Nah, otomatis untuk bisa naik, IASG butuh leaders-leaders-nya. Untuk itu saya bilang di judul episode kali ini adalah The Coming Back of Blue Chip. Blue Chip is Coming Back. Yang jelas, kita lihat dulu BBCA. Oke. Nah, kita bisa lihat BBCA. Kita tinggal bikin. Sesudah di episode sebelumnya, saya ada bahas bahwa Blue Chip sedang downtrend, atau sedang ambrol ya, anjlok ya. Kita lihat, ya si BBCA sendiri sebenarnya kemarin secara minor tren, kita bisa lihat secara medium tren, dia sedang downtrend. Jelas sekali downtrend. tapi yesterday, couple days before ya, dalam minggu kemarin itu, terjadi breakout dari minor tren-nya. Yang pertama terjadi itu di sini. Di sini ada konsolidasi dalam minor tren-nya, di area resistannya 30.975, terjadi breakout di level ini. 38.75 ini. Oke. Kemudian, sesudah breakout, dia pullback sebentar. Dan kemarin, perutupan Cuma kemarin, terjadi breakout lagi secara confirm di sini. misi target dari BCA sendiri adalah resistan ini dulu. Oke. Jadi kemungkinan besar, BCA harus melewati resistan ini. Oke. Jadi level-level 32.975 sampai 33.100. Jika pada saatnya nanti si BCA berhasil breakout dari sini, nah maka dia akan menurut saya secara pribadi ya, dia akan memimpin IHSG untuk rally tersebut nantinya. Tentunya ini disesuaikan dengan agenda BBCA untuk stock split nantinya. Oke. Jadi mungkin mudah-mudahan ya terjadi ya. Amin buat yang punya BBCA mungkin ya. Kalau misalnya memang diizinkan, ya kita lihat aja agendanya mungkin akan stock split di area-area 36.000 sampai ya mungkin hopefully di 40.000 lah. Semoga. I don't know. Kita lihat aja. Kita ikutin aja. Kita jangan memihak pada suatu arah. Oke. Jadi kita ikutin aja. Hopefully BCA akan bisa breakout dan bikin higher height di sini di level 33.100. Jika memang berhasil, mungkin memang akan tertahan sebentar di resistan yang luar biasa di sini, tapi dengan membuat higher height di sini, otomatis BBCA akan reversal. Oke. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua kita bisa lihat di BMRI. Nah, BMRI juga kemarin downtrend ya, gila-gilaan ya. Sampai sekarang pun masih saya rasa udah mulai keluar ya. Udah mulai mencoba untuk keluar. BMRI. Ini kemarin berusaha breakout dari downtrendnya. Ya, resistenya. Ini supportnya. Ini supportnya. Nah, jadi BMRI pun sedang konsolidasi secara minornya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini dia konsolidasi dan berusaha breakout saat ini. Biar enaknya kita giniin deh. Sebenarnya dia pun sudah mulai breakout dan sebenarnya tetap masih konsolidasi. Jadi BMRI masih boleh dipertimbangkan sebagai salah satu blue chip yang coming back soon. Area ideal untuk buy BMRI adalah tetap di 5.675 sampai 5.875. Ini area ideal. Namun kalau bisa misalnya si BMRI turun dari 5.6, itu kita mungkin consider BMRI mau bikin lower low dan itu not so good. Mungkin kita jadikan sebagai level untuk proteksi kita. Nah, target terdekat dari BMRI tentunya di 6.325 sampai 6.500 ini. Target terdekatnya BMRI adalah di level-level ini. Resisten di sini. Oke, 6.350 sampai 6.550. Namun jika bisa memang keluar dari 6.550, BMRI mungkin akan kembali ke jalur uptrendenya lagi nanti. Oke, jadi mungkin akan jika berhasil keluar dari sini, mungkin dia akan bergerak sama seperti BCA tadi menuju secara uptrend. Otomatis target terdekatnya, target utamanya adalah last height-nya di area sini. 7.225 sampai ke... 7.225 sampai ke 7.450, bukan di sini. Nah, di sini. Kira-kira di situ. Oke, jadi area-area di sini adalah target utama dari BMRI nantinya jika memang sudah berhasil keluar dari sini. Oke, kemudian kita masuk ke next blue chip. BBNI. Nah, BBNI terlihat sekali ya, dia masih downtrend gila-gilaan. Sampai sekarang pun saya rasa masih belum. Masih tertahan oleh downtrend-nya. Tertahan oleh resist downtrend-nya. Dengan support di sini. Namun kalau misalnya kita mau melihat secara minor, kita bisa lihat sebenarnya minornya pun sudah mulai mau melawan si BMRI ini. Nah, jadi secara minornya dia sudah mulai bikin higher low dan higher height di sini sebenarnya. Pada suatu titik, level ideal untuk buy di BMRI adalah mungkin di 49.50 sampai area sekitar di sini, 48.25. 48 deh, 48 sampai 49.50. Itu area idealnya. Dengan stop loss di bawah 4.500, dengan target terdekat mungkin di 5.400 ini. 5.400 sampai ke 5.400 lah mungkin. Oke, ini adalah BBNI. Jadi BBNI menurut chat saya sih masih belum breakout ya. Dan kalau misalnya memang masih melanjutkan konsultasi, mungkin di area-area sini kita boleh beli. Di area-area yang tadi saya sebutkan. Buat teman-teman, diulang aja. Seperti itu. Oke, next bank yang kita lihat adalah BBRI. Saya cuma akan membahas 4 bank ini. Karena 4 bank ini adalah 4 bank utama. Nah, BBRI sebenarnya saya sangat menarik ya. Kemarin di grup nasabah, saya ada bilang bahwa BBRI itu berada di area support. Jadi berada di area seperti ini. Nah, ini adalah area support BBRI. Jadi kemarin itu sedang konsolidasi itu di area support-nya di sini. Di area 3.700-an. Oke, kita bisa bikin garis resistennya. BBRI juga masih tertahan ya. Kita bisa bikin area support-nya juga di sini. Nah, jadi sebenarnya BBRI ini berada di area support. Melihat gelagatnya di sini, dia mulai tertahan dan akan mencoba menuju ke 3.900-4.000 ini. Dengan resisten terdekat di 4.050-4.100 ini. Saya pikir, menurut saya dalam waktu dekat BBRI akan segera breakout dari resisten ini ya. Segera akan breakout dari resisten ini. Dan akan membuat breakout dari sini. Dan akan membuat pola trend segera. Bersama dengan yang lain-lainnya. Oke. Nah, jadi teman-teman kira-kira seperti itu. Buat saya, saya lebih prefer yang mana? Di antara 4 bank ini, saya tidak bahas bank-bank lain sementara ya, karena kalau mau bahas itu terlalu panjang. Dari 4 market leaders ini, 4 blue chip utama dari sektor perbankan ini, market leaders ya, mana yang paling bagus, yang ideal kita beli? Nah, otomatis kalau misalnya mau lihat seperti itu, kita coba lihat ke weekly-nya misalnya. Dari BBRI. BBRI kita lihat secara big picture-nya. Sebenarnya secara big picture, weekly ataupun kita lihat ke monthly deh, lebih gampang. Nah, weekly lah lebih enak. Nah, weekly. Secara big picture-nya sebenarnya BBRI sedang melanjutkan uptrend-nya loh. Lihat ini. Terjadi height yang lebih tinggi pada height sebelumnya. Sementara low-nya mungkin kita ambil dari sini. Oke. Oke. Nah, jadi BBRI menarik buat saya. Ya, satu. Kemudian kita lihat ke BBNI misalnya. BBNI masih tetap weekly ya. Nah, BBNI ini masih belum. Masih tetap menderita. Jadi secara big picture-nya, secara weekly, BBNI masih belum begitu menarik. Oke. Kita lihat secara BMRI. BMRI pun sama seperti BBRI ya. Belum terlalu begitu menarik. Kita lihat di sini ya. Dan di sini. Sebenarnya secara garis besar ini masih sideways. Ataupun dalam medium termnya, medium trend-nya dia masih downtrend. Si BMRI. Oke. Nah, kita lihat ke BCA. Nah, otomatis yang saya perhatiin ya. Yang saya perhatiin, ya dari 4 saham, 4 blue chip market leader ini, yang paling bagus justru BBCA. Karena dengan polanya yang seperti ini, jelas dia paling cakep secara big picture-nya. Kita lihat secara weekly ini ya. Jadi, kesimpulannya teman-teman ya. Dari 4 saham ini, tadi yang jelas BBCA boleh kita incar. Oke. BBCA di mana kita incar? Sebentar. Tadi mungkin belum saya bahas ya. Untuk BBCA, area masuknya idealnya di mana? Kita lihat ya. Nah, di sini. Tadi sebenarnya sih sudah ya kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulang sedikit ya. Nah, jadi kalau misalnya pengen antri BBCA, idealnya di 30.800, 30.875, 30.900, 30.900 sampai ke area 31.200-an. Nah, itu boleh. Untuk BBCA. Itu area-area bagus. Hopefully, dia masih ada pullback. Jika teman-teman yang masih belum ada, mungkin mau masuk di BBCA, kita bisa incar di level tersebut. 38.75 sampai ke 31.200-an. Oke. Nah, kembali lagi, dari 4 saham yang, 4 market leader yang kita incar, saya preferable dari 4 ini, cuma BBCA sama BBRI. kalau menurut saya. Jadi, dari 4 itu, kita nggak perlu beli semua, kita cukup beli, ataupun masuk di 2 level tersebut. Jadi, kita bisa incar saham-saham tersebut di level-level tersebut. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen diskusi, atau pengen tanya, atau pengen bahas, ataupun pengen konsultasi, silakan tulis di kolom komentar di video di bawah ini. Dengan membantu komentar, saya akan bisa membantu teman-teman untuk diskusi, untuk membantu memberi solusi kepada teman-teman juga. Oke. Sekian dulu untuk hari ini. Kita sama-sama akan menjelang ke minggu depan. Semoga ini trading plan, pandangan jangka kira-kira sampai Desember ini punya gambaran, akan sangat bisa membantu kita untuk berguna, supaya kita bisa mendapatkan profit dari bangkitnya blue chip kali ini. Oke, teman-teman. Sampai ketemu. Tetap sehat. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia.